ku nyebatkan alhamdulillah namata kapungkur ayah jalmi ibadah 700 tahun tekan tos maksiat tekan tos maksiat singkat cerita anjena di mizan dihisab ke Allah subhanahu wa ta'ala dugika amal-amalan berat sahur gusti Allah lambat ke surga ku sebab rahmat kami ayah sahur 700 tahun ibadah gusti ku amal-amli ibadah kak Gusti sabar tahun 700 tahun oh gitu sahur gusti 700 tahun ente ibadah ditimbang apa disimpan dinasatu mizan sarang nikmat Allah nikmat ngicil disimpan timbangan anu hijinadei 700 tahun anjena ibadah sarang naon nikmat ngicil pungkul ngicil pungkul ditimbang ternyata lebih berat naon nikmat ngicil sahur Allah subhanahu wa ta'ala tinggal ini mat kicil terbisa disyukuran terbisa dibandingkan ku 700 tahun ibadah akhirnya 700 tahun ente hiru sahur Allah subhanahu wa ta'ala sabarhan nikmat kami berat sakit cil terbisa disyukuran ku 700 tahun ibadah kanaraka sorang subhanahu wa ta'ala akhirnya lah ya rob anak aduhul janah birohmat abid debet kasudah ku rohmat ku rohmat gusti nah apa lamun orang syukuran syukuran orang kunyebat kenawan alhamdulillah etate bisa minuhan amal timbangan orang film izan di akhirat sekali sahurkan yang rasul alhamdulillah tamla ulwi tamla ul mizan alhamdulillah minuhan karena karena mizan karena amal karena timbangan orang wa subhanallah walhamdulillah upami orang nyebatkan subhanallah walhamdulillah upami zikirnya tiasa dijisimkan dijisimkan dijirimkan dibentukkan etate tamla ul mabayna samawati wal'ar minuhan langit jengbumi pahalana subhanallah walham walhamdulillah orang namanya macaroti bahandat sabrakali orang tasbih sabrakali orang syukuran ka Allah subhanahu wa ta'ala terlambun dijisimkan ma pahalana alhamdulillah sarang subhanallah bisa minuhan langit jeng bumi wa sholatu wa sholatu wa sholatu nurun sarang sholateh nur cahaya cahaya dimana mungkin dinasambada orang antul dinasambah dinasambah riwayat tinggal manhafazo ala sholat jalmi anu najaga kana sholatna kanat lahu nurun sholatnya bakal jadi cahaya wa murhanan sarang pituduh wa najatan sarang penyelamat yaum ma'u kiamah dinah hari kiamat sana sih pembahasan orang wa sholat kothu burhan sholat kothe jadi burhan burhan te petunjuk petunjuk kanga sa kanga anjena kin di hari kiamat tatkala ku Allah subhanahu wa ta'ala taros kamana kin harta nuku kami titipkin ke anjen sa'ur anjen te tasod daktu bihi yaro aku menjadikan harta yang kau titipkan ini sebagai sedekah itu sabar te menjadi penerang itu menjadi menjadi penerang 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 hati orang dina asalah sempit lamun orang sabar 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 kok Allah bakal di janteng cahaya hati orang Allah subhanahu wa ta'ala wal quranu hujah kuran bisa jadi hujah atau alaik bisa hujah manfaat orang bisa hujah alaik alaik itu tidak bahayakan orang lamun orang amalkan isi kandungan alquran bisa jadi manfaat di hari kiamat tapi lamun orang misil akhirnya ngaji tafsir tapi tengah mal jadi tuntutan di hari di hari kiamat nah kulunasi yaglu sahurkan yang rasul kulunasi yaglu setiap manusia yaglu dina pagi hari yaglu anjina beramal manusia beramal mum dina jal faba ibn napsahu membeli dirina Allah subhanahu ta'ala maksud membeli dirina kumah famu ati kuha upami anjina membeli diri dengan amal amal soleh dirina famu ati kuha sahurkan rasul dimerdekaken tinapi naraka jadi setiap diri orang dina pagi pagi beramal beramal ayah dua ayah amal soleh ayah amal ayah salah upami orang amal soleh berarti orang itu meser diri orang di Allah subhanahu ta'ala kemudian orang merdekaken tinas naraka tapi namun orang masyid dosa awam mubikuha sahurkan yang rasul atan api mubikuha ayah muflikuha ngabinas sakun karena diri diri orang lain milik orang setiap pagi diri orang di peser di peser aku amal nah aku amal saya atan aku amal buruk lama ku amal saya famu ti kuha etati orang itu ngebebaskan tina seder naraka tapi kami orang meser nak ku amal anu awan famu bik hu orang itu ngebinas sakun karena diri pribadi